Pusat polisi kerahkan tim berjinak bom untuk pengamanan natal di kota Tanggerang, Bantan. Sementara tim Begana Brimopo da Jawa Barat menyisir ke sejumlah gereja di kota Bandung, diantaranya dengan mengerahkan anjing pelacat. Tim Begana menggelar pemeriksaan keamanan di sejumlah gereja, diantaranya di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago dan Gereja Kartral di Jalan Jawa. Pengecekan menyasar satu persatu ruangan gereja berserta isinya, termasuk tempat duduk para jemaat. Anjing pelacak dari Satuan Kinain juga turut serta dalam pemeriksaan ini. Untuk sterilisasi gereja ini, khusus untuk wilayah Forestabes, sudah mulai dari gereja yang ada di Dago, di Kapayang, kemudian yang di sini, yang kedua. Kita akan menunjukkan lagi yang ketiga, yang di Jalan Riau. Termasuk juga yang di ITB, yaitu gereja Sabu. Petugas gabungan tim penjinak bom Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota juga menyusuri sejumlah gereja di kota Tangerang. Petugas memeriksa luar hingga dalam gereja dengan detektor. Pengecekan terakhir termasuk melaksanakan kegiatan sterilisasi yang dilakukan oleh JIBOM saat berdumah Polda Metro Jaya untuk memastikan keamanan, khususnya di gereja-gereja ya, yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah Natal bagi umat Nasrani, Menko Polhukam, Mahfud MD Sabtu malam memantau ke sejumlah gereja di kota Yogyakarta. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini di seluruh Indonesia perayaan Natal, peribadatan, desa, berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentu kita berdoa agar kenyamanan dan keamanan ini berlangsung sampai selesainya seluruh kegiatan peribadatan. Mahfud juga memastikan perayaan Natal menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan meningkatkan toleransi demi terjaganya persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Tim Liputan melaporkan.